Oh, apa nih? Apa nih? Oh, oh, oke, oke Oh, gana Halo teman-teman, kembali lagi di Ajikman Dan di episode kali ini kita masih bermain game Mafia Definitive Edition teman-teman ya Atau Mafia 1 lah ya Dan seperti biasa teman-teman, buat kalian yang belum nonton episode kemarin Kalian tonton dulu episode kemarin teman-teman Karena di episode kemarin kita baru saja melakukan transaksi barang ilegal ya Transaksi barang yang bisa dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi Dan memperbutkan barang itu dengan gangster musuh Itu seru banget teman-teman So, jadi buat kalian yang belum nonton episode kemarin Kalian tonton dulu episode kemarin Supaya nyambung jalan ceritanya teman-teman Dan seperti biasa sebelum kita masuk ke permainan kali ini Kita masuk dulu ke sesi absen-absen gaming teman-teman kita Yang selalu hadir di kolom komentar ya Disini ada Bang Leo Givi, ada Bang Foxstar, ada Bang Arief Danang Jamaluddin Dan juga Bang Sarul Bari Oke, thank you banget buat kalian yang selalu stay di kolom komentar Semoga sehat-sehat selalu dan dilancarkan rezekinya teman-teman ya Oke, kalau begitu Kembali lagi ke pembahasan gamenya di ending chapter kemarin Si Sam bilang ke pihak kepolisian ya Rekan kita yang polisi yang ada di timeline utama Jangan lupa jalan cerita gamenya ini mundur teman-teman Di tahun 38 si Sam ini ngomong ke bapak polisi Kalau si Morello, gangster musuh kita itu ya Segila-gilanya dia, dia itu gak pernah melakukan Apa ya, kayak serangan langsung terhadap gangster kita Tapi di tahun 35 ketika gangster kita, gangster Salieri ini Udah mulai mengempatkan saya punya bisnis-bisnis banyak Dan uang mengalir deras Tiba-tiba si gangster Morello ini melakukan penyerangan terhadap gangster kita Kayak ngajak perang gitu cuy ya Dan ini bakal seru banget So, jadi buat kalian yang penasaran langsung saja Ini dia permainannya Oke teman-teman, ini dia kita sudah ada di dalam gamenya Dan ini di tahun 1935 Lima tahun setelah kita bergabung di dalam gangster Salieri Dan di timeline ini gangster kita ini udah beruang mengalir banyak ya disini ya Katanya sih kayak gitu Oh Carlo, oke 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 teman-teman Jadi supir pribadi boss kita itu namanya si Carlo Yang di awal game dia itu kayak dianak tirikan ya Itu gak bisa nganter boss kita Boss kita ini mau makan ke... Ke mana? Ke PP atau apa gitu tadi katanya Itu katanya nama restoran sih cuy Akhirnya kita menggantikan tugas Supir pribadi boss kita Gak masalah teman-teman ya Boss kita ini orang baik Oke teman-teman, ini dia Kita sudah dekat dengan restorannya Kita gak pake panjang lebar Babi bubi itu kita langsung berangkat saja ke restorannya Tidak ada cutscene disini Kasata Oke ini makanan apa kasata cuy Oh Oh Apakah ini restoran para gangster-gangster di seluruh dunia bersatu teman-teman Oh gak sih kayaknya ini restoran biasa sih Selamat datang ke teman-teman Dan untuk minum A Chianti Itu minuman apa Chianti Pasti minuman keras ini teman-teman ya Oh si Tom gak mau Kenapa nih Sudah bertaubatkah Tom? Saya gembira kamu berada di rumah, Tom Hmm? Sarah mengatakan meninggalkan aku Jika aku gak mampu Oke Tidak She told you No I put her up to it Ha? Drunkards get sloppy Tom Oh I didn't want you to make a mistake we could live with Oke jadi bos kita ini Apa ya Mengarahkan kita supaya gak jadi orang yang pemabu ya Oh ini dia Makanan mewah seorang gangster Molto grazie Molto grazie From such a gourmet as you It fill me with the joy You wouldn't call me a gourmet If you know what I had for supper Oh apa nih? Apa nih? Apa nih cuy? Oh Oh Oke Oke Oh Kenapa tadi yang aku bilang Oh berarti yang di ending chapter kemarin Yang dimaksud ini temen-temen Wah Langsung dilakukan penyerangan Kepada Salieri Boss gangster kita Wah Ini macu ini maksudnya apa Dibatuk serangan kayak gini Terus gimana cara keluarnya nih Smokin dia keluar Joe Wah Gila sih kalo Salieri mati disini cuy Oh U Mobil mewah kita cuy Terempas begitu saja Semoga setelah ngelempar granat Mereka semua pergi dari situ ya Oh kayaknya enggak sih Mereka enggak sebodoh itu juga Kami tidak akan keluar dari pintu depan Apa Bolehkah kamu bergerak? Tidak cukup cepat Kami akan menembuhkan kakakak Oke 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 Let's go Salieri Saya akan mengembuhkan mereka sementara Sementara kamu keluar dari belakang Dan berjumpa di sekitar Bersiap 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 mereka semua, Tommy Bersiap Bersiap mereka tidak akan pulang ke rumah Oke Bersiap Berhati-hati Tom Bersiap Bersiap Berhati-hati Bersiap Bersiap Oke temen-temen Kita akan coba melakukan sedikit perlawanan disini Here we go my friend Satu orang kita Let's go Aduh Ini bos kita beneran gak mau ikut lat sini kah Atau gimana cuy Oh Sabar 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 Oke ada Thompson disini Bentar cuy Kita ambil dulu Ini kalau misalnya kita tembakan dari sini bisa gak sih Oh gak bisa temen-temen Gak bisa gak bisa gak bisa cuy Padahal udah gak ada kacanya loh Tapi gak bisa Kita ambil peluru dulu Nice Peluru sudah terisi penuh temen-temen Let's go Ya Mad kid Dan darah disini gak bisa terisi Jadi harus bener-bener fokus Atas kiri Nice Satu dilumpukan Dua dilumpukan temen-temen Masih ada satu di atas Tommy Angelo mencoba meratakan gangster musuh Perasaan tadi yang nyerang cuma dari depan ya Kita di jebak apa gimana cuy Oh Dia pake shotgun jarak sedekat itu dong Oke nice Makan itu Thompson Let's go Oh Kita dicoba untuk diratakan di tempat ini temen-temen Apa-apaan Morello cari mbak hati Let's go Kita majuin aja Sebagai seorang gangster profesional Nice Sendirian kita bisa menghabisin mereka semua Oh Abis kah Oh masih ada Sempoyongan dia Ini dia Boss Boss It's clear Oke Di mana nih Oh Gini-gini Oh Tengoknya Tengoknya Kamu benar-benar menyelamatkan kakak Tom Oke Kita harus pergi Boss Gila sumpah jadi gangster itu berat banget cuy Fokus dulu ya temen-temennya Fokus ke story dulu cuy Let me get you back to the bar Tidak 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 bar Oke Kita akan melihat Carlo Itu anak-anak Carlo super pribadi Dan dia menyebabkan dia sakit Dia menyebabkan kamu Oh Untuk kita Tom Kamu bisa menyebabkan dia mati Ya aku tahu bos Carlo menyebabkan dengan Damon Holbrook Mari kita lihat apa yang dia harus bilang tentang semua ini Oke temen-temen Jadi dia bilang si Carlo ini yang menjebak kita ya Si Carlo kan sebenarnya super pribadi bos kita nih temen-temen Dia yang selalu mengantar bos kita buat makan Dan diajak makan sama bos kita Itu selalu si Carlo temen-temen ya Dia dapat makan gratis Dapat hidup enak Hidup bareng sama bos kita Jadi super pribadi Dan entah kenapa di Boom Oke Oke Dan entah kenapa Hari ini tiba-tiba si Carlo izin sakit Dan satu-satunya orang yang tahu Salieri akan makan di restoran ini Cuma si Carlo temen-temen Jadi apakah ada kemungkinan si Carlo berhianat disini Kalaupun iya apa Alasan si Carlo berhianat temen-temen Dia udah enak banget loh hidupnya Gak pernah dapet tugas membunuh orang Gak temen-temen Gak pernah dapet Tugas yang menantang maut lah ya temen-temen ya Dia tinggal duduk diem di sebelah Salieri Makan enak dan dia menghianati bos kita Gak bisa dibiarkan bro Tidak bisa dibiarkan Oke nge-nge-nge gaming Let's go kita akan coba langsung datangi rumah Salieri dan Eh Salieri Kita akan langsung datangi rumah Carlo temen-temen Tapi memang di gangster ini si Carlo itu sedikit kayak dianatirikan gitu ya Dia itu pingin kayak yang lain-lain ikut bertugas kesana kemarin Tapi si Carlo ini gak pernah dibully sama Salieri Karena menurut Salieri si Carlo ini terlalu apa ya Kayak ceroboh dia temen-temen Ah dia itu iri atau bagaimana Mungkin ngeliat temen-temennya senior Apa rakan-rakannya itu udah berkembang dia doang belum Oke ini dia kita sudah sampe temen-temen Here we go ya Here we go Let's go Coba masuk ke dalam Wuh boss kita langsungnya masuk dong Kenapa kamu biarkan aku pergi dulu Carlo mungkin menunggu dulu Tidak Tidak Tom Luka saya akan menjadi yang terakhir yang terakhir ini melihat Oke Kenapa harus ada seperti ini Oh Oke Oke Fokus ke Carlo temen-temen Gak usah dipikirin yang itu tadi ya Fokus aja PUSH Langsung bikin kepalanya dong Oke Kau okey boss Oh ya Just a little Let me catch my breath Oh Jesus Dia kabur Dia kabur Dia kabur Dia kabur Kita rujak si Carlo temen-temennya Macem-macem dia Oke kita langsung kejar Oke let's go Kemari kau Carlo Kau kira Kau berani-beraninya kau bergiana Gak pernah di gangster kita Kau udah hidup enak Lu gak pernah bertarung nyawa Buat ngembangin Bisnis di gangster kita Kau banyak alasan sih Carlo Ini banyak alasan temen-temen ya Dia mau minta maaf Minta maaf seperti apapun Udah gak ada kata maaf lagi Lu kok gak bisa sih Lu gak bisa Lu gak bisa dipukul sih Gak bisa dipukul temen-temen Gak gimana dong Kapur dong dia Oke let's go Kita tembak kakinya Duh Kita cuma tembak kakinya kok Badannya bener-bener Oke ini dia Bagaimana cara dia menjelaskan Oke Oke temen-temen Ya dia dihabisin sama si Salieri dong Oke ini Ini gak berlebihan temen-temen ya Ini si orang satu ini Dia ngehianatin kita Dengan cara Langsung ingin ngebunuh Boss kita cuy Oke dan ini siapa Sergio Sergio ini siapa Gordy 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 Siapa g lista Gordy Gordy Hati-hati Gordy 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 Kenapa orang ini dibukulin cuy Ngefampa Yeah Itu gak apa-apa yang aplicatif Gue happen Nah ivalu ini Palsu ini RACI RACI Buat-ruin � armed Hati-RI Taestannya Kami akan Aku mau mencari, kan? Betul Jadi aku mencari kamu harus mengubah diri Baiklah denganmu? Tentu saja Sekarang Ini si Morello, teman-teman ya Ini Morello, ini pemimpin gangster musuh Itu kenapa aku disini Salieri masih hidup Oke, gimana nih? Tidak! Apa yang terjadi? Aku belum tahu Kru yang kita hantar mati Restoran semua menembak ke bawah Berhenti menangis Kami ada hubungan disini Apa kaku Ciccarlo? Kami menemukan mereka dengan hati yang berpikir Seperti batu. Tak pernah melihat sesuatu seperti itu Jadi, aku harus mencari warna itu Tidak! 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 Ini akan menjadi perang Aku beritahu kamu Berhenti kembali! Wow! Oh.. Luther, aku tidak pernah melakukan guerra Setelah gua membunuh Pappone Dia berburu sekarang Apa yang kau ingin aku lakukan? Akanlah sentences Baiklah, pada tuhan bisa Akanlah Oh, ini bakal jadi perang, teman-teman ya Ini saudaranya kah, Sergio? Saudaranya Morello apa gimana, cuy? Oke, chapternya komplit ya Kita langsung lanjut ke chapter berikutnya, teman-teman Oke, ini dia Happy Birthday, oke Oke, ada yang ulang tahun di tahun 35 Siapa yang ulang tahun, teman-teman? Apa nih? Oh, oke, oke Oh, mereka semua sudah pegang senjata, dong Oh, perang sudah dimulai, teman-teman Perang dua gangster besar Oke, ini semakin menarik, teman-teman Kayaknya gamenya sudah mulai mau tamat Makanya sudah mulai panas ini, teman-teman Perseteruan antar gangsternya sudah mulai panas Gesekan, mulai terjadi So, let's go Bahkan penjaga bar ini Bapaknya si Bapaknya si siapa? Sarah Pacar kita, istri kita Itu dia juga pegang senjata Gila ini gimana Rasanya konsep keluarga Keluarga gangster itu bagaimana Eh, kita salah ruangan dia Oh, ke atas, teman-teman Ke atas, ke atas Katanya kita disuruh nemuin si Salirai Oh, ini suara si Salirai Oh, dia lagi Kayaknya dia lagi Berbicara tentang rencananya Ini dia Morello ini gangsternya cukup kuat Oh, teman-teman Oh, iya Kita bump off the right digit The rest are going to realize Stick them with Morello Hmm, ain't too good for their health First in line for the pine boxes This asshole Gilotti Gilotti The counselor still sing red over Oh, iya Aku masih inget, teman-teman Christ That guy's been giving us fit since 32 Okay Gilotti yang anggota dewan Teman-teman Kenapa kamu pikir kamu ada di sini Then he's got it all figured out Oh Oh, hari ulang tahun Gilotti, teman-teman Okay 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 I'll talk my way into the party Put two on his head Okay Okay Gilotti's corrupt But he ain't stupid His crew be searching Everyone who comes on board So you can't be carried So, what? Throw him overboard See if he can swim Don't go getting creative on me You're still going to shoot him For fuck's sake When you get on deck You make for the head We got a janitor on the take And he's planted a revolver In the bathroom Janitor And you just cool your heels Mingle Try not to look like a hatchet man Until Galati makes his appearance Okay You wait for that bastard To start a speech And only then Do you put one between his eyes Oh I want to do it in public To get big talk Oh Sure But you got a plan for getting back to shore Sam and Paulie down the docks Working on that You meet up with him there And I'll fill you in on the rest of the details Okay Okay Okay, ini bakal misi Pembunuhan anggota dewan, teman-teman You won't have to worry about him after tonight Let's go Don't doubt it, Tommy Born on Fortuna, Tom Born on Fortuna, Tom Okay, let's go, teman-teman Ini dia Ini bakal jadi misi epic Dimana kita akan menghabisi Salah satu anggota dewan, ya Eh, kita salah jalan, ya Turun, ya Oh, oke Turun ke sini, teman-teman Kita akan menghabisi Salah satu anggota dewan Di hari ulang taunya, teman-teman Jadi ini akan menjadi Apa ya Umur terakhir dia untuk bertambah Oh my god Basecamp kita sudah dijaga Sama orang-orang bersenjata Dan kalau kalian lihat di peta sebelah kanan Banyak sekali bintik-bintik hijau Yang menjaga tempat ini, cuy Ini bakal jadi perang besar, teman-teman Kita gak bisa nyerang langsung si Siapa namanya? Morello Karena dia punya kenalan orang dalam banyak Jadi kita harus pretelin orang dalamnya satu persatu Supaya si Morello ini semakin malemah So, let's go, teman-teman Kita langsung saja berangkat ke tempat si Giloti berada Ada di kapal, teman-teman, let's go Oke, teman-teman Ini dia Kita sudah dekat dengan tujuan kita Dan di sebelah kanan sudah dekat Ada laut di situ Tapi aku masih belum melihat Ada kapal tempat Oh, ini dia Kebablasan, teman-teman Oke, let's go Kita coba parkir di sini Dan kita akan datangi pesta ulang tahun Seorang anggota dewan Apakah sangat-sangat mewah Atau hanya segedar badut garing Di ulang tahun Anak berusia 5 tahun Coba masuk Oh ya, tadi kita disuruh menemui si Sam dan Pauli Katanya si Sam dan Pauli Ada di sini juga Giloti ini gak tahu wajahnya Sam apa gimana Atau wajah kita Masa Giloti gak tahu Apa nih Oh, ini undangannya Undangannya, teman-teman Let's go Ini kah Ini kah Ini Oke, bukan, teman-teman Ini kah Oh, ini Sam, teman-teman Aku punya teman-teman Cuma bukan teman-teman Nah, aku akan beritahu kamu apa yang aku lakukan Sailor di sana, yang bekerja di teman-teman Berikan-ikan money Keputu, itu sesuatu Keputu, tapi Dandy Dandy white suit, it's fine Thanks I'll go find him Oke, oke Let's go Akan cari sesuatu ke dalam sini, teman-teman Aku gak begitu paham apa yang dikatakan Sam tadi Cuba masuk Dan di sini ada gorek Yang bisa dikumpulkan Morello Goreknya merek Morello, teman-teman Ini dia, kita masuk ke sini Dan Oke, dimana posisinya Oh, ini Oke, apa Oh Salah satu awak kapal, teman-teman Dia dibuat terbunuh oleh si Sam Dan Oke, kita akan berkamuflase Kita akan menyamar menjadi awak kapal di situ Oke Ini kalau begini sih Jauh lebih mudah ya Buat ngebunuh Giloti Daripada kita Oplosan Kayak agak nyamar sama sekali Terus tiba-tiba muncul di sebelahnya Giloti Terus kita tembak dia gitu Nah, bisa sih liat sini Salah ya jalannya Oh, liat sini teman-teman Ini dia Let's go Sam Si Sam ini gak ikut apa? Gimana cuy? Bedroom, oh, oke 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 Oh Oke, katanya sih kita Si Paulnya ada di situ ternyata dari tadi Oke, let's go Kita masuk ke kapalnya, teman-teman Yang aku tangkep tadi Bentar, bentar, bentar cuy You sure as shit gonna kill Giloti Getting off that boat Well, he's gonna need a guardian angel You don't need no fucking angel He's got us looking out for him Oke Kayaknya ini bakal jadi misi yang sulit ya Apa nih? Sudah kah? Aduh, lama juga teman-teman Oke, ini dia Kita sudah ada di dalam kapal Dan yang aku tangkep tadi Katanya sih pistolnya Ada pistol ditaruh di toilet Nah, ini di toiletnya sebelah mana Aku gak tau cuy Siapa nih? Iya Kru kapal nih Tapi toiletnya di sebelah mana Tapi toiletnya di sebelah mana cuy Ini gak ada petunjuknya Bindegan Kita disuruh cari tembaknya Aku sumpah aku kenalmu Apakah kamu di union? Maaf, teman-teman Aku dari luar Oke Kita gak dikenali disini cuy Janitor 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 Itu Apa? Eh Office boy gitu kan Oke Yang jelas kita gak boleh masuk ke situ Itu kayaknya tempat orang-orang kaya Teman-teman ya Dan ini adalah pemandangan Sebuah kapal elit Bayar sulit teman-teman Akhirnya kita harus menyamar Untuk bisa masuk ke sini cuy Let's go Kita Harus mencari janitor Janitor itu kayak apa ya? Kayak Apa ya? Tukang bersih-bersih gitu loh Let's go Oke, kita coba tanya orang yang satu ini Drunk in the engine room Oke Oke, let's go Kita pergi temui janitor Teman-teman Ini dia Katanya ada di bagian Apa ya? Mesin kapal Engine room Iya kan? Ini dia bagian bersih-bersih Dan oh my god Sumpah ini bagus banget bro Ini udah mirip-mirip kayak GTA V gak sih? Ini kenapa kok ngelag ya game yang ini ya? Rasanya aku main GTA V lancar-lancar aja loh teman-teman Oke ini dia Oh ini dia engine Oh Tommy right Oh dikunci toiletnya Mana-mana-mana Oke let's go Kita ambil kuncinya Terus kita cari toiletnya Dia dimarahin sama si Tom Gara-gara nyebut namanya Oke let's go teman-teman Kita akan coba cari toiletnya Toiletnya ada di sebelah mana Nah yang jelas toiletnya terkunci teman-teman ya Dan di toilet itu ada pistol yang diselundupkan Let's go katanya sih ada di mid Mid tengah Oh ini ada titiknya cu Let's go Kita langsung saja datangi titiknya ya Dan itu dia Kota Amerika New York New York mungkin gak tau kota apa Yo Lo dia tau dong Gimana nih Kita langsung diajak Berantem dong Bentar Oh iya di dalam kapal sini kan gak boleh pakai Fist Gak boleh bawa senjata ya Makanya dia gak tembak kita cu Good Bagus Hampir aja kita ketahuan teman-teman Let's go Aku mau ambil ini dulu Disini darah gak bisa bertambah sendiri Kayak di Call of Duty Jadi ya Kalau ada medkit kita langsung ambil aja cu Ini dia toiletnya Kita sudah dapatkan Kita akan ambil pistol Dan kita akan tembak kepala si Siapa tadi namanya Giloti teman-teman ya Seorang anggota daya Korup Oke dimana nih Metak pistolnya Jangan bilang kita dapet misi Disuruh nyari pistol di kapal ini cu Itu gak seru sekali Oh ini dia Let's go Oke Oke let's go teman-teman Oh masih belum mulai ya Oke kita ikutin titik poin misinya teman-teman Ada di atas Berarti kita perlu cari tangga Gila yang bisa datang kesini Hanya orang-orang elit teman-teman ya Orang-orang elit dengan gaji-gaji yang Di atas UMR Gila banget sih Sumpah Oh Let's go kita Oh Kapten kah itu Oh bukan-bukan teman-teman Aku kira kapten kapal tadi cu Terus kita ketahuan gitu Loh ini ruangan kapten loh teman-teman Oke Let's go Harus hati-hati Kita perlu cari Giloti Vintage point Oh Let's go Nah kesini Dan dibawah itu ada titik-titik merah Berarti musuh teman-teman ya Oh cutscene kah Oh cutscene teman-teman Oke yang mana Orang yang Giloti itu yang mana cu Oh yang ini ya Yang ini teman-teman Oke ini dia Seorang anggota Dewan Korup Dengan dua ajudannya teman-teman Oh my god bro Kita akan tembak kepalanya cu Cari momen yang pas Waiting for the Firework Oh Bakal ada kembang api teman-teman Kita harus tunggu Biarkan dia menyampaikan Pidatuh omong kosongnya terlebih dahulu Biarkan dia menebar-nebar Janji politik Yang akan dia sebarkan teman-teman Kepada orang-orang Kaya yang ada di kapal ini Bila politikus itu pinter ngomong cu Dia ngomong terus ngomong Terus ngomong terus Nanti begitu petasan dinyalakan Kita akan coba tembak kepalanya Kita bikin dia pingsan mendadak Dan kenapa ini lama sekali dia ngomong Gak selesai-selesai Apa langsung kita tembak aja teman-teman Gimana menurut kalian Kabar ya Dia bahas-bahas kriminal teman-teman Padahal kelakuannya Kek lebih jahat daripada kriminal Seorang koruptor Bermuka baik Berperilaku buruk Oke Tepuk tangan sudah dimulai Apakah selesai bidatunya Oh ini kah dia Ini kah dia Kill kalau Oke Nice Aman Terus gimana cara kita kabur Escape to the speedboat To speedboat Oke speedboat Oh ke arah sini teman-teman Oh ini dia Petasan akhir umur Dari seorang anggota dewan Yang koruptor Dan Sabar 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 Aduh gila ini Rusuh banget Bisa 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 teman-teman Kepalanya dong Berdara-dara Tiga ajudan kita habisi Teman-teman Kita lihat Ada berapa banyak ajudan disini Dengan suara petasan disitu Tapi kok masih ketahuan Seharusnya ketika petasan muncul Kan kita nembak Gak ketahuan tadi ya Let's go Hati-hati Oh siapa nih Siapa nih Siapa nih Oke gak penting teman-teman ya Loh kok gak bisa Ya jalannya ketutup dong Kita harus lewat dalam teman-teman Oke 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 Dijaga cukup ketat Aduh aduh Hmm Aduh Bentar bentar sabar Kita kok bisa ketahuan ya Padahal nembak pas petasan Nyalan loh tadi cuy Hmm 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 Nice Good Gila bro sumpah susah main game ini cuy Makin kesini makin berat teman-teman ya Hmm 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 Kita bikin sakit binggang teman-teman ya Oh my god Ini dia kita ucapkan tagline kita We go my friend Dan kepalanya kita bikin boncos Awas hati-hati Hmm Aduh 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 Oke oke Langsung kena punggungnya teman-teman Encok mendadak Siapkan koyok untuk Oke jangan tembak orang-orang yang gak berkepentingan disini Kita bukan orang jahat Ush Uh hampir aja cuy Ush Ush Awas Awas Mati konyol teman-teman Darahku tinggal dikit Wah ada yang lompat ke laut dong Oke santai-santai Santai relax Hmm Aduh Wuh 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 Oke Relax Fokus Hmm 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 Petugas-petugas kapal bisa dihabisi Hanya dengan Sam sendiri teman-teman ya Kita pake Thompson disini Kayaknya senapa di tahun itu cuma ada Thompson sama car ya Oh gak bisa lihat situ cuy Gimana nih Aduh 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 Bentar 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 Aduh itu Itu ada speedboot Jemputan kita apa gimana cuy Aduh Aduh agak ngelag dikit suy Aduh aman gak sih kalau misalnya aku langsung kabur disitu Bentar 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 Ah Nice Good Oke kayaknya mending kabur aja Oke let's go Wuh Ini dia Kita berhasil membunuh salah satu albota dewan dengan kemampuan korupsi yang luar biasa Ditambah sebuah petasan indah yang muncul atas kematian seorang yang sangat korup teman-teman ya Ini dia chapter complete Happy birthday Selamat ulang tahun bapak korup Let's go kita langsung lanjut ke misi berikutnya teman-teman Oke ini dia Loh Misinya langsung epic dong Oke You're lucky Kayaknya ini menceritakan seseorang yang sedang beruntung Ada sebuah pengejaran Gak tau kenapa tiba-tiba misinya kayak gini Siapa yang dikejar dan siapa yang sedang mengejar Apakah melanjutkan perjalanan Sam dan Pauli Oh bukan Oh ini temennya si Morello tadi cuy Siapa yang namanya ya Lupa aku Ini temennya si Morello tadi teman-teman Dan dia sekarang lagi dikejar sama Sam dan juga si siapa ini Visinzo Visinzo Uh Hampir aja kena kepalanya bro Oh kayaknya gangster Morello More dipretelin sedikit demi sedikit teman-teman ya Gak bisa Uh ada kereta Apa Oh my god bro Adegan Fast and Various Teman-teman ada di game ini Uh Epic toss Moment toss Oh my god bro Uh 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 Oke Uh Nafrak dong Uh Oh berhasil kabur teman-teman Kalian merasa gak sih setiap kali Sam atau Pauli atau siapapun selain pemeran utama kita Mereka gak benar pecus disuruh menjalankan tugas Oke teman-teman itu tadi adalah gameplay dari Mafia Definitive Edition atau Mafia 1 teman-teman ya Ini gamenya kayaknya udah mau tamat jadi gameplaynya udah makin menarik dan makin panas makin seru teman-teman ya Pergesekan antar gangster udah mulai terasa Dan gangster Morello mulai dipretelin satu persatu anggotanya gara-gara dia yang mengawali serangan langsung ke boss gangster kita Boss Alieri teman-teman ya Dan tadi teman-teman akhirnya berhasil satu anggota dia yang cukup berpotensi apa ya cukup Cukup bersuara di kota ya cukup kuat di kota yaitu Giloti seorang anggota Dewan berhasil kita bunuh Dan ternyata di hari yang sama entah hari berikutnya si Sam dan si Vicenzo itu mengejar salah satu rekan dari Morello teman-teman ya Yang berkumis tipis tadi itu Itu rekannya Morello teman-teman itu dikejar tapi gagal sih buat ngedapet ini Kayaknya besok kita bakal kejar orang itu teman-teman ya Dan sepertinya tugas ini bakal dibebankan ke Tommy Karena Tommy selalu berhasil untuk menjalankan setiap tugas yang diberikan oleh boss Alieri teman-teman Oke thank you banget buat kalian yang sudah mau nemenin Besok kita lanjut lagi videonya aku tutup dulu sampai disini Semoga kalian terhibur semoga kalian seneng teman-teman ya So seperti biasa teman-teman Adios